Musium Negeri Provinsi Jawa Barat, Seri Baduga Merupakan subunit dari UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat Di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Terletak di ruas jalan BKR nomor 185 berseberangan dengan lapang Tugu Bandung Lautan Api Tegalega, Kota Bandung Nama Sri Baduga yang diambil dari nama salah seorang Raja Pajajaran Yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata Yang memerintah dalam kurun 1482 sampai 1521 Masehi Pendirian gedung museum sendiri dirintis sejak tahun 1974 dengan mengambil model bangunan tradisional Jawa Barat Berbentuk bangunan suhunan panjang dan rumah panggung yang dipadukan dengan gaya arsitektur modern Dengan luas tanah 8.415,5 meter persegi Area seluas itu dibagi menjadi dua bagian wilayah publik atau public area Mencakup gedung pameran, auditorium, seminar, perpustakaan, dan kantin Sedangkan wilayah bukan public atau non-public area Ruang kantor kepala museum, subbagian tata usaha, pemasaran, dan perlindungan, laboratorium Termasuk di dalamnya gudang penyimpanan koleksi Museum Negeri Sri Baduga mempunyai koleksi berjumlah 6.987 jenis koleksi Yang terbagi dalam 10 jenis Yaitu Geologika Biologika Etnografika Arkeologika Historika Numismatika Heraldika Filologika Keramika Seni rupa Dan teknologika Adapun Koleksi Koleksi geologika berupa Meteorit Batu-batuan Mineral Benda-benda alam lainnya Seperti Permata Granit Andesit Malihan Pasir kuarsa Dan lain-lain Untuk koleksi biologika Berupa Fosil tumbuhan Binatang Dan fosil manusia Untuk koleksi etnografika Berupa Benda-benda hasil budaya Yang menggambarkan identitas suatu etnik manusia Sedangkan koleksi Arkeologika Berupa Benda hasil peninggalan Zaman prasejarah Sampai Masuknya Bangsa asing Ke Nusantara Indonesia Untuk koleksi historika Berupa Benda yang mempunyai nilai sejarah Dalam kurun waktu Sejak masuknya budaya barat Sampai dengan sekarang Atau Benda yang pernah digunakan Pada suatu peristiwa sejarah Koleksi Numismatika Atau Heraldika Berupa Mata uang yang sah Atau Tanda pangkat Atau Lambing Benda jasa Atau Stempel Dan lain-lain Untuk koleksi Filologika Berupa Naskah kuno Tulisan tangan Yang menguraikan Suatu peristiwa penting Koleksi Keramologika Berupa Benda dari Tanah liat Yang dibakar Baik keramik lokal Maupun Keramik Asing Adapun Koleksi seni rupa Berupa Benda seni Yang mengekspresikan Pengalaman Artistik Manusia Melalui Objek Dua dimensi Atau Tiga dimensi Sedangkan Koleksi Teknologika Berupa Benda yang Menggambarkan Teknologi Awal Seperti Alat Gilingan Padi Mesin Tik Keramoh Pond Dan lain-lain Berupa Berupa Tujuan penyelenggaraan Museum Provinsi mengumpulkan, melestarikan dan memamerkan benda-benda tinggalan sejarah alam dan sejarah budaya masyarakat Jawa Barat tanpa mengesampingkan koleksi dari daerah lainnya maka koleksi museum lebih banyak adalah etnografika koleksi museum tidak terpatas pada benda realita atau asli saja tetapi dilengkapi dengan koleksi replika, miniatur, dan market museum negeri Sri Baduga memiliki benda koleksi dari berbagai daerah yang dianggap unggulan karena jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti teodolit, pakinangan, kujang dan keris dengan berbagai bentuk dan ukuran kain batik lereng suliga yang pernah dipakai oleh Bupati Galuh ke-16 Dipati Arya Kusuma Subrata bokor emas, wadah payung jaman VOC, pistol VOC, keramik asing dari berbagai negara, dan kaligrafi untuk jam operasional museum Sri Baduga hari Senin tutup hari Selasa dan Jumat buka dari pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat hari Sabtu dan Minggu buka pukul 8 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat libur nasional tutup sedang untuk tiket masuk untuk anak-anak Rp 2.000 sedangkan dewasa Rp 3.000 museum negeri provinsi Jawa Barat Sri Baduga subunit dari UPTD pengelolaan kebudayaan daerah Jawa Barat di bawah naungan dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi Jawa Barat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!